Masuki akhir bulan September ini pemisah angka kasus COVID-19 kota Cimahi kian hari kian menyusut termasuk di tingkat Kelurahan Cikugur Tengah. Angka terkonfirmasi positif hingga Sabtu ini menyusahkan 3 orang warga yang kini masih menjalani isolasi mandiri. Sedangkan untuk percepatan vaksinasi pihak Kelurahan pun mengakui kini telah mencapai 70%. Pihak Kelurahan Cikugur Tengah, Cimahi Tengah, kota Cimahi hingga saat ini masih terus berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Selain dengan terus mengingatkan warganya untuk selalu menerapkan prokes, pihak Kelurahan pun terus mengejot capaian vaksinasi. Adapun percepatan vaksinasi tersebut, salah satunya bekerjasama dengan pihak rumah sakit Baros serta penyuntikan vaksin yang digelar puskesmas Cikugur Tengah secara rutin setiap 2 hari dalam seminggu. Saat ditemui Jumat petang kemarin, Lurah Cikugur Tengah, Rusli Sudarmadi mengungkapkan kondisi terkini kasus COVID-19 di wilayahnya, sedangkan untuk capaian vaksinasi ia mengaku hampir mencapai 70%. Update data COVID-19 di Kelurahan Cikugur sampai dengan hari ini, kita tinggal 3 orang yang sedang melaksanakan isolasi meniru di rumah. Yang terakhir kemarin ada 4 orang, yang satu ada di rumah sakit, yang tiga ada di rumah. Kemudian kita juga untuk percepatan vaksinasi, kita bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk kemarin ada dari Baros, rumah sakit Baros, ini juga menawarkan bantuan vaksin untuk warga Cikugur Tengah di kuota setiap hari Rabu dan Jumat. Pihak Kelurahan Cikugur Tengah pun menargetkan hingga akhir bulan Desember, vaksinasi di wilayahnya dapat mencapai 100% hingga akhirnya tercapai herd immunity, khususnya bagi warga Cikugur Tengah.